Halo Jayang, nah sesuai yang ada di thumbnail, disini aku bakalan menjelaskan tentang bagaimana caranya menulis tulisan rahasia kita sendiri Jadi disini aku bakalan tulis sesuatu, ya disini aku tulis kata halo kepada kalian dan juga menanyakan bagaimana kabar kalian tapi pakai tulisan pribadi aku sendiri Nah sekarang aku bakalan kasih tau huruf rahasiaku, sekarang aku tulis huruf A Nah huruf A ini aku ambil dan aku ikut dari huruf A yang kecil, jadi aku ambil dia ini dari huruf A kecil tapi bukan A yang kayak begini Melainkan A kecil yang gambar seperti ini Nah aku ambil dari huruf A kecil yang seperti itu, aku buat seperti ini dan aku taruh garis di atas aja biar supaya mirip seperti huruf A kecil Nah untuk huruf B nya disini aku buat seperti ini karena aku ambil juga dari gambar huruf B kecil Nah aku sengaja taruh kayak gini, aku cuma taruh gambar bulat di pertengahan dan aku tarik garis seperti ini Itu tuh supaya bisa melambangkan mirip seperti huruf B kecil Dan untuk huruf C disini aku buat seperti huruf C besar tapi aku taruh garisan di bawahnya seperti ini Supaya dia bisa mirip seperti huruf C Nah kalian bisa buat huruf A seperti ini Itu tuh banyak banget caranya, itu tergantung dari kreativitas kalian Begitu pun juga dengan huruf B, kalian bisa buat huruf B dengan huruf B seperti misalnya lingkaran 6 dan B yang terserah dari kalian maksudnya terserah dari kreativitas kalian Dan untuk huruf C kalian juga bisa buat C seperti ini, ya terserah kalian dan CC yang lain Nah disini untuk huruf D aku buat seperti mirip seperti huruf B Tapi aku juga ambil huruf D dari huruf D kecil tapi kalau huruf D itu kebalikan dari gambar huruf B Nah seperti ini Kalian juga bisa buat huruf D yang seperti ini Maksudnya tergantung dari kalian ya, kalian mau buat D nya kayak gimana sesuai kreativitas kalian Nah untuk huruf E disini aku buat dan aku ikut gambar huruf E kecil Yang dimana huruf E ini kebalikan dari huruf A kecil Karena memang mereka mirip ya, seperti A yang aku buat di atas Jadi untuk huruf E ini aku tambah garis di atas, aku buat seperti huruf E kecil dan aku tambah garis di atas Oke untuk huruf F disini aku buat F dulu dan aku tarik garis seperti ini Nah dia mirip seperti gambar F cuman ada garisan tambahan di sebelahnya Kalian juga bisa gambar F yang seperti ini dan juga bisa sesuai dengan yang kalian mau Oke kita beralih ke huruf G Nah G aku buat seperti ini, aku taruh gambar 0 di atas dan aku tarik di bawah seperti itu Karena memang itu mirip seperti huruf G menurut aku Nah untuk huruf H sendiri, aku buat seperti gambar huruf H dan aku tarik di sebelahnya Itu hampir campuran dari huruf H kecil dan juga huruf H besar Ya aku buat seperti H besar dan aku taruh seperti H kecil Oke untuk I, I aku buat garis-garis kayak gini aja dan aku taruh titik di bawah Nah lanjut untuk huruf J, J aku buat dulu di atasnya seperti ini Seperti huruf J lalu aku tarik di bawahnya seperti ini Kelihatan seperti huruf 4 yang menyamping ya Tapi emang itu huruf J aku Kalau K ya aku buat K seperti ini Karena memang terinspirasi aja dari huruf K nya Aku gak tau kayak gimana yang jelas kayak gitu Untuk huruf L aku buat seperti ini Nah kenapa aku taruh ke belakang kayak gitu Karena huruf T nya ke depan kayak gini ya Jadi aku taruh L nya kebalikan dari huruf T Nah untuk huruf M Aku buat seperti ini Ya mirip banget sama huruf M Jadi dia lebih simple aja gitu menurut aku Begitupun dengan huruf N N aku buat seperti gayanya huruf M Kalau O aku buat seperti ini Tapi aku taruh gambar O nya di atas kayak gini Ya jelas aku ambil dari huruf O dulu Dan aku tarik seperti itu Kalau P seperti huruf B dan juga huruf D Cuma 0 nya dia di atas gak di dalam Seperti B dan D Itulah P Lanjut ke huruf Ki Huruf Ki itu mirip seperti huruf Ki Tapi ya aku taruh tambahan di luar Eh tambahan di luar Dan bisa juga aku taruh tambahan di dalam Tergantung mood sih kalau untuk huruf Ki Nah sekarang aku menulis huruf R Nah huruf R ini mirip seperti huruf R Tapi dia di luar gitu kayak gini Nah aku buat O dulu Terus aku tarik di bawahnya Itu mirip seperti huruf R Disini huruf S itu tuh mirip sama huruf K Jadi kayak ya tulisannya tuh mirip seperti huruf K Cuma kalau S itu ada tambahan Di bawahnya garisan di bawah Jadi perbedaannya K sama S itu Hanya garis yang di bawah Karena mereka hampir mirip sih Tapi ya aku paham aja Kalau ada garisnya Nah ini T Seperti yang aku katakan di awal Itu kebalikan dari huruf L Kalau U Aku buat gambar 4 kayak gini Gak tau kenapa aku buat U nya seperti itu Tapi itu terinspirasi dari otak aku aja Aku gak tau alasannya kenapa Tapi menurut aku itu cocok Nah kalau untuk V V itu aku buat seperti O Ya dia di garis seperti itu Aku tulis dulu huruf V nya Lalu aku taruh garis seperti O Ya yang di bawahnya itu Kalau huruf W Kalian ingat kan huruf M seperti ini Tapi huruf W dia ya seperti ini Dia mirip seperti huruf W Tapi gak aku samain seperti huruf M Kalau untuk huruf X Ya huruf X tetap seperti huruf X Gak ada perubahan Cuman yang berubah itu huruf Y Disini Y aku taruh gambar U Lalu aku taruh seperti V dan O Itu tuh mirip banget Cuman aku taruh gambar U Nah ini kan mirip seperti Y Kalau aku taruh U kayak gak mirip gitu Aku lebih miripin gambar ini Atau huruf ini seperti huruf Y Next ke huruf Z Nah Z ini kebalikan dari huruf S Ya seperti ini Dia kebalikan juga dari huruf K Jadi huruf Z ya seperti ini Gampang sih menurut aku Dia mirip seperti huruf Z Z cuman ada garis di bawah aja Nah kalian udah liat kan Gimana caranya buat Tulisan rahasia kita sendiri Itu sebenarnya sih dari Keinginan dan Kreativitas kita aja Kalau aku sih berkat tulisan rahasia ini Aku tuh gak perlu lagi beli Dairi yang Punya kuncinya gitu Punya gemboknya Jadi Siapapun yang buka Dairi aku tuh Mereka gak bakalan tau Apa yang aku tulis Karena yang tau tulisan itu tuh Hanya aku sendiri Jadi sekarang aku coba tulis dulu Kata-kata Apa ya Mungkin kata-kata sampai jumpa Karena video aku cukup sampai disini aja Jadi aku bakalan tulis disini Sampai jumpa Nah Bagi kalian Bagi kalian yang udah nonton Aku ucapin terima kasih banyak Itulah artinya Dan see you di video selanjutnya Bye 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 ALIVA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton